Membersihkan toko atau warung yang terkena santai tanah kuburan dengan menggunakan media kembang tujuh rupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Semoga kita semua selanjutnya diberikan kesehatan, diberikan kelanjanaan dan keberkahan Dan dijauhkan daripada maupun musibah Amin, amin ya Rabbi Nah jumpa lagi dengan saya Barangdhani Masih membahas seputar santai tanah kuburan Nah kali ini yang akan saya share adalah Tata cara membersihkan toko, membersihkan warung atau tempat usaha yang terkena santai tanah kuburan Dengan menggunakan media kembang tujuh rupa Ya sudah dikenal sejak zaman dahulu ya Banyak ritual yang menggunakan media kembang tujuh rupa ini Nah termasuk ritual yang akan saya share kali ini Nah langsung saja berikut ini adalah Tata caranya Menggunakan media kembang atau bunga tujuh rupa Ini membersihkan toko Dari pengaruh santet tanah kuburan Nah yang pertama Tentunya yang harus anda siapkan adalah kembang tujuh rupa Anda bisa membelinya di pasar terdekat di daerah anda Nah kan tetapi lebih afdolnya Jika anda ini bisa mencarinya sendiri Bunga tujuh rupa Nah ini terdiri dari bunga kandil Mawar merah, mawar putih Melati, kenongo Melati gambir Dan bunga sedap malam Tujuh Nah apakah salah satu dari kembang atau bunga tujuh rupa ini bisa diganti bah Dengan bunga yang lain Bisa saudaraku Tidak harus sama persis Dengan yang sudah saya sebutkan tadi Nah meskipun begitu Tetap usahakan bunga atau kembangnya ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi Nah lanjut yang kedua adalah Siapkan tiga macam air Air laut Air sumur Dan air hujan Minimal satu botol Atau satu setengah liter Campur di dalam ember Lalu anda masukkan kembang tujuh rupa tersebut Lalu anda niatkan di dalam hati anda Dengan bahasa anda sendiri Terserah anda Yang penting anda ini faham Nah kurang lebihnya Begini ya untuk niatnya Ya Allah ya Tuhanku Dengan sarana kembang tujuh rupa ini Dan mata air ini Lunturkanlah Sengkala yang ada di tempat usahaku Nah ulangi tiga kali Lalu anda tiupkan kepada campuran air dan kembang tujuh rupa yang sudah anda siapkan tadi Nah untuk niatnya ini bisa anda ganti dengan bahasa anda sendiri Tidak harus Tidak harus apa namanya Sama persis ya Sama persis ya dengan yang saya ucapkan tadi Yang penting anda faham Nah lanjut untuk langkah yang ketiga Tuangkan ya campurkan air dan kembangnya ke ember Ember besar Lalu anda tambahkan air terserah anda ya Mau air sumur ya silahkan Air pedaim ya silahkan Tidak masalah Sekiranya itu cukup untuk Menyerapkan Di lantai Atau di teras ya tempat yang anda Yang ingin anda ruat Nah setelah itu anda mandi Lalu anda ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Ucapkan syukur ini minimal ya Dengan anda membacakan Alhamdulillah Lalu selesai ya Ini sangat mudah sekali Bisa anda lakukan ya Seminggu sekali Di hari selasa sore Selasa sore Sebelum waktunya asar Nah minimal anda bisa lakukan itu Tiga bulan Nah untuk hasil yang maksimal Lakukan selama setahun Ya kok lama sekali bah Ya memang yang namanya laku dirakan Atau ritual itu memang berat sekali Ya namun semua itu tetap kembali ke Pribadi masing-masing Yaitu anda yang melakukan Jika memang anda ini ada niat Yang sungguh-sungguh dan tulus Nah ini akan terasa ringan Ketika anda itu melakukan Atau jika anda mau yang lebih mudah Dan simpel Ya anda bisa menggunakan Garam ruat Sengkolo Nah ini prosesnya Hanya satu kali saja Dan untuk garam ruat ini Ya maharnya juga sangat terjangkau Ya anda bisa menghubungi asisan saya Dengan mas Adi Untuk nomornya sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Nah kurang lebihnya seperti itu Penjelasan saya Semoga bermanfaat Lalu jangan lupa anda subscribe channel ini Karena masih punya sekali video menarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Amin Allahumma sula'na Sembana Muhammad Allahumma sula'na Allahumma sula'na Allahumma sula'na Allahumma sula'na Allahumma sula'na Alhamdulillah Selamat menikmati